Ya, kabut asap yang melanda Thailand semakin parah. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Thailand mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk menanggulangi masalah kabut asap. Kabut asap akibat kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan telah melanda Thailand. Wilayah Pukat menjadi kawasan terparah terkena dampak kabut asap. Tingkat polusi udara telah mencapai angka 200 mikrogram per meter kubik. Kabut asap juga menyebabkan sejumlah penerbangan tertunda, pasalnya jarak pandang di bandara hanya berkisar 200 meter. Warga Thailand pun sudah mengeluhkan masalah kesehatan. Departemen Pengendalian Pencemaran Thailand mengatakan kabut asap diprediksi dapat meningkat dalam beberapa hari ke depan. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Thailand mengundang Duta Besar Indonesia untuk membahas langkah-langkah darurat guna memecahkan masalah kabut asap.